Assalamualaikum Besi adalah salah satu unsur yang umum dijumpai di sekitar kita Besi dimanfaatkan untuk membuat kawat, untuk membuat paku, dan juga beberapa peralatan elektronik yang lain Besi adalah salah satu bagian dari native elements Jadi kita bisa jumpai besi sebagai unsur yang murni di alam Dan juga besi juga dapat berikatan dengan ion-ion yang lain sehingga membentuk mineral Saya akan coba tunjukkan beberapa mineral yang membuat unsur besi Mineral yang pertama yang akan saya tunjukkan ini adalah magnetic Magnetic ini dia mempunyai kilap logam seperti ini Kemudian cara mengidentifikasinya sangat mudah tentu dengan menggunakan magnet Karena magnet itu pertama kali ditemukan di daerah magnes Dan dia adalah mineral yang tertarik kuat oleh magnet Mineral lain yang tertarik kuat oleh magnet contohnya pirotid Tapi biasanya pirotid sendiri tidak dimanfaatkan untuk diambil besinya Kemudian selain magnet ini Biasanya ini dijumpai dalam mendapan forfiri atau mendapan scarn Di sini kita lihat magnet ini berasosiasi dengan mineral yang berwarna putih Ini adalah kuarsa Kemudian di sini, ini adalah skisklorid Jadi di skisklorid ini saya berfokuskan Nah, ini kita bisa melihat adanya butiran-butiran magnet Seperti ini Yang ada di dalam batuan metamorf ini Jadi ini kita bisa lihat adanya tekstur foliasi Seperti ini Dan magnet itu muncul Ada di sini, di salah-salah mineralnya Jadi kita bisa melihat porfiroblast dari magnet Dan magnet ini mempunyai delapan sisi Sehingga disebut sebagai octahedral Itu adalah bentuk umum yang dijumpai di dalam magnet Kemudian magnet di dunia Salah satunya ditambang dari tambang kiruna Jadi ini adalah contoh magnet Kebetulan ini saya potong Untuk dibuat jadikan saya katan poles Dan dia mempunyai, dia tertarik kuat oleh magnet Kemudian di kiruna sendiri Selain kita jumpai adanya magnetit Kita juga jumpai ini adalah hematit Jadi kalau yang di sebelah kiri Magnetit ini adalah Fe3O4 Sedangkan ini adalah Fe2O3 Jadi hematit sendiri Ini ketika dia mati dengan menggunakan mata teranjang Seperti ini Dia mempunyai kilap sublogam Kita bisa melihat seperti ini Dan juga hematit itu mempunyai Bentuk yang berlembar Kalau kita lihat nanti di bawah mikroskop Warnanya, ini memang warnanya seperti gelap ya Warna hitam ya Tetapi ketika kita hematit dengan mikroskop Nanti warnanya akan menjadi kemerahan Karena hematit sendiri itu dinamakan dari Bahasa latin Yang berarti kemerahan Blut light seperti darah Kemudian hematit sendiri juga bisa mempunyai habit yang memapan seperti ini Jadi bisa dilihat Dia bleded Memapan Kemudian dia bisa membentuk Apa namanya Seperti Pisau-pisau seperti ini Ini adalah hematit Kemudian hematit sendiri Karena dia Awalnya digunakan sebagai figmen yang berwarna merah Dia bisa juga mempunyai bentuk yang seperti ini Ini adalah spekularit Yang saya kumpulkan dari suatu tambang di Austria Dan karena fungsinya sebagai figmen Kalau kita pegang mineral ini Dia seperti glitter Dia akan menempel Saya coba pegang disini Maka tangan saya akan menunjukkan Ada warna seperti glitter Ini adalah Contoh dari mineral hematit Kemudian hematit sendiri Ketika mengalami proses oksidasi lebih lanjut Kemudian ada penambahan air disana Itu bisa membentuk mineral yang disebut sebagai goetid Goetid Ataupun feoh Itu mempunyai bentuk yang seperti ini Dia mempunyai habit yang disebut sebagai botroidal Atau Bentuknya seperti ini Globular Jadi seperti ginjal Ataupun Apa namanya Memudar-memudar seperti itu Ini adalah Contoh dari goetid Yang mempunyai rumus kimia Feoh Kemudian contoh lain Goetid Itu seperti ini Nah Dia mempunyai bentuk seperti Kelenjar susu Jadi bentuknya Membundar seperti itu Kemudian Tadi sudah Nah ini juga Kalau yang ini Ini bentuknya Menjarum Ini masih hematik Oke Dan Bicara tentang mineral pembawa besi Sebenarnya Ketika kita melakukan penambangan Timah Ataupun penambangan Pasir besi Tentu kita akan menjumpai juga Mineral yang disebut sebagai Ilmenit Ilmenit Yaitu F8 TiO3 Itu biasanya bersama-sama dengan Asseterit Nah ini dia Jadi yang berwarna kehitaman Itu tidak semuanya adalah Mineral pembuat timah Kasiterit Tapi beberapa diantaranya Juga ada mineral Yang disebut sebagai Ilmenit Yaitu besi Titanium Oksida Ini adalah salah satu konsentrat Yang saya dapat Dari Di Belitung Selatan Kemudian yang lain Kalau ini Di Pulau Bangka Ini adalah Magnetic Jadi warnanya memang Sedikit pucat Karena dia Tidak Tidak apa namanya Tidak 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 fresh ya Jadi ini Sudah saya kumpulkan Ini adalah Magnetic Dan bagaimana cara kita Mengidentifikasinya Kalau kita jumpai Sample tersebut di dalam Biasanya Yang saya lakukan adalah Memasukkan Apa namanya Memasukkan si magnet ini Kedalam Plastik ini Karena kalau langsung Ditempelkan seperti ini Magnetnya akan Menarik semua Magneticnya Sehingga kita akan Sulit memisahkannya Tapi dengan bantuan plastik Kemudian baru kita ambil Maka kita bisa dapatkan Magnetic yang Menempel di plastik Seperti ini Ups Saya coba fokuskan Nah ini dia Untuk mengambilnya Nanti tinggal diambil Magnetnya Seperti itu Oke Dan juga terakhir Saya punya Limonit Ini adalah contoh Dari limonit Jadi warnanya kemerahan Dan ini sama seperti Hematit Dia tidak Apa namanya Tidak tertarik kuat Oleh magnet Jadi dia Akan memberikan warna coklat Ketika kita goreskan Limonit ini Ke papan gores Oke Terima kasih semuanya Itu untuk mineral-mineral Yang membawa Besi Sebenarnya ada lagi Mineral yang disebut sebagai Siderit Yaitu besi karbonat Dan besi karbonat ini Biasanya dijumpai Di Sebuah Kalau di tempat saya sekolah dulu Di Leoben Itu Ada sebuah Pit Sebuah Aktifitas penambangan Tambang terbuka Dan dia Diambil Karena dia mempunyai Mineral Siderit Dan Siderit ini Diambil Untuk kemudian Di ekstrak Diambil besinya Dan besi ini Saat ini Di Eropa sendiri Itu ditambang Dari luar negara saja Dari Austria Dan juga dari Sweden Jadi Austria sendiri Tidak jauh dari Kegiatan penambangan itu Ada kegiatan pengolahan Yang disebut sebagai Pengurian dari besi Untuk menjadi baja Dan daerahnya disebut sebagai Donowitz Oke itu yang bisa saya sampaikan Untuk kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih